Halo semuanya, selamat datang kembali di video ini, dan kita akan belajar tentang past continuous. Pertanyaan ini sangat mudah dan menyenangkan ya. Anda harus berhati-hati dulu Oke, past continuous. I will give you simple example. I was waiting. I, subject, was to be, and waiting is for ing. Nah, simpelnya past continuous adalah kalimat yang seperti ini ya. Nah, fungsi dari past continuous adalah menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung pada waktu lampau. Contohnya tadi malam, kemarin. Iya, seperti itu ya. Dan kita langsung ke kalimat positif. Positive set hands. Susunannya, subject, kemudian to be, kemudian for ing. Boleh tambahkan object. Ya, contoh kalimatnya. Nanti kita akan bahas setelah kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dan untuk kalimat negatifnya, sangat mudah ya. Kita hanya perlu tambahkan not. Dan for ing. Oke, ini adalah kalimat negatif. Dan untuk kalimat interrogatif, kita taruh who to be, was, atau were. Kemudian subjectnya, kemudian verb ing, kemudian tanda tanya. Dan inilah contoh kalimat yang positif tadi ya. I was waiting for you. Nah, guys, you have to remember, was ini digunakan untuk subjectnya, subjectnya I, C, He, dan objek yang satu saja. Sedangkan were digunakan untuk they, you, my friends, yang subjectnya lebih dari satu ya, atau nama orang lebih dari satu. Kita gunakan word. Kembali lagi ke contoh kalimatnya. I was waiting for you. I was not waiting for you. Was I waiting for you? Nah, itu adalah contoh dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ini adalah kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Ingat ya, kalau untuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not dari kalimat positif, ya. Selain untuk kalimat interrogatif, kita hanya menaruh to be sebelum subject. Ingat ya, untuk kalimat tanya, kita hanya perlu menaruh to be, was, atau were, setelah itu subjectnya. Ini dia contoh kalimat-kalimat yang tadi ya. Contoh kalimat yang lainnya menggunakan was, like she, I, he, dan satu nama orang, bahkan binatang itu benda, juga menggunakan was, ya. Asalkan jumlahnya hanya satu. She was playing basketball last night. Nah, ini ada kalimat penjelas, dan ada objeknya apa, ya. She was not playing basketball last night. Not. Nah, kita hanya perlu menambahkan not setelah kata to be-nya. Nah, untuk kalimat integratif, was, she, playing basketball last night. So simple. Dan untuk to be were, kita biasanya menggunakan were itu untuk they, we, what lagi yo, you, yang nama orang lebih dari satu. Cheney and Lisa. Contoh, my friends. Nah, itu gunakan kata were. Sedangkan my friend, tanpa S, itu pakai was, karena satu orang. Lanjutnya, they were watching, Kimetsu. Untuk negatifnya, they were not watching Kimetsu. Untuk integratif, were they, oh, harusnya watching ya, disini, playing. Okay. My friends were swimming in Mahakam River. My friends were not swimming in Mahakam River. Were my friends swimming in Mahakam River? Nah, contohnya seperti itu. Dan untuk lebih memahami, yuk, kita do some exercise. Now, do activity one. And pause on this comment area. You have to complete number one to number eight ya. Pasti continuous dalam kalimat positif. Jangan lupa dikasih topping dan objek. Kalau boleh ya. Kodak you were, they were, they were, they were, I was, my friends were. Wah, ini ada salah ya. Salahnya bukan my friends. Nah, ini ada kesalahan. Masih kita baikin. Harusnya bukan my friends. Karena kalau jumlahnya hanya satu. Kalau jumlahnya hanya satu. Kita hanya... Nah, ini salahnya disini ya. Nah. Harusnya my friends. Nah, kenapa pakai was? Karena subjeknya only one. Oke, silahkan. Please do number one to number eight. Just make past continuous in positive sentences. Oke. And this is for next activity. This is activity two. If you have done activity one, please continue to activity two. Ya. Please continue to activity two. Ya. Oke. I will review again about past continuous before you do this exercise. Nah, ini contohnya ya. You have to answer. See you, my friends, Armin, Lelby, and Mikasa. Do five number. And pause on KCR. Okay, everyone. You can pause. Then you can write or type on KCR. After watching this. If you have done activity one. Okay. If you have any question, you can chat or comment in this video. See you guys. Please stay safe, stay healthy, and goodbye. Bye-bye. 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 selamat menikmati